Kamu masuk wilayah orang, saya tanggap baik-baik, iya kan? Ada sini masih keluarga. Iya, 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 iya. Saya minta TTP-nya. Eh! Karena tamu datang, itu perbuatan Anda belum ihsan namanya. Karena jangankan Anda yang tidak beriman pun bisa melakukan itu. Perhatikan ketika Nabi mengatakan Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir muliakan tamunya. Di saat kita memuliakan tamu, bukan tamunya mau datang, tapi karena Allah perintahkan untuk itu. Orang yang mengerjakan sesuatu karena Allah, biasanya dia tidak akan lepas dari kebaikan-kebaikan, termasuk tidak larut dalam kekecewaan ketika hasil dunia tidak didapatkan. Penasaran, tidak boleh. Sayang kita ngijinin. Kita fokuskan. Bukan Nur Sam Sudin yang tidak mengijinin. Saya tidak mengijinkan. Yang memuliakan tamu. Jadi, para Nabi SAW sangat suka memuliakan tamu. Atau ajaran Allah SWT dalam memuliakan tamu atau sunnah. Kalian ini adalah sekelompok orang yang tidak dikenal. Tamunya ini bukan dari orang sekitar, bukan warga sekitar. Ini orang jauh, wajahnya menyenangkan dan berwibawa. Karena sebetulnya tamu-tamu tersebut adalah para malaikat yang sedang menyamar menjadi manusia. Tidak nanya dulu sama tamunya, ini adab Tuhan rumah yang tidak beradab, yang seperti itu. Ya, tidak beradab kita kalau seperti itu, sudah tahu tamu dari jauh. Kadang kita ini, kalau ada tamu ya, ada tamu, pembantu kita juga tidak paham. Tapi kalau orang-orang soleh, tidak seperti itu. Ambiya wal-mursaim, tidak seperti itu. Sudah kompak. Ya, satu rumah itu sudah kompak, sudah punya akhlak, memuliakan tamu, menghormati tamu. Jadi, begitu ada tamu dari luar kota jauh, SOP-nya jelas. Nah, ini makanya kita husnudon. Kalau ada tamu itu ya, husnudon. Ini siapa tahu tamunya malaikat yang lagi nyamar. Jadi, malaikat itu bisa menyamar menjadi manusia. Malaikat bisa menyamar jadi manusia. Ya, maka kita diharuskan perprasangka baik kepada manusia-manusia yang kita temui. Siapa tahu ini malaikat-malaikat Allah yang lagi menyamar. Kita tidak mengerti. Tapi malaikat kalau menyamar, selalu dalam wujud yang baik. Ya, dalam wujud yang baik. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia yukrim zhaifah. Memuliakan tamunya, menjamu tamunya, membuat senang tamunya. Dengan apa yang dia miliki. Dengan apa yang dia miliki. Ini yang harus dilakukan. Tamu itu dikatakan oleh Nabi SAW datang dengan rezekinya sendiri dan pulang membawa dosa penghuni rumah. Artinya kalau kita layani tamu dengan benar, tamunya pulang, dosa kita dibawa pergi. Dalam arti, selangkah tamu itu keluar dari rumah, dosa kita semuanya habis diampuni oleh Allah SWT. Salah. Iya, 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 iya. Oke udah ada sentuhan fisik